Pemirsa Pasca Pemilu 14 Februari 2024, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ke Bupaten Patahari saat ini terus memastikan kebutuhan stok belangkau EKTP tercukupi untuk beberapa bulan ke depan. Saat ini stok kebutuhan belangkau EKTP mencapai 6.835 keping. Jumlah ini nantinya akan diusulkan untuk dilakukan penambahan karena pada November 2024 mendatang akan digelar pilkada. Pasca pelaksanaan pemilihan umum selesai dilakukan pada 14 Februari 2024, ketersediaan stok belangkau Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau EKTP saat ini tetap menjadi prioritas perhatian bagi pemerintah daerah. Bahkan dari penyampaian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Patahari, stok belangkau diklaim tersisa 6.835 keping. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Patahari, Ref Lizer, mengatakan ribuan keping belangkau yang ada ini merupakan sisa dari persiapan pemilu lalu. Sebab, satu hari sebelum pemilu, pemerintah provinsi kembali berikan 3.000 keping belangkau dan ribuan keping yang ada ini dipastikan mencukupi untuk beberapa bulan ke depan dengan memprioritaskan masyarakat yang belum memiliki EKTP. Belangkau KTP yang dimaksud itu kalau sekarang ini posisi sekarang ada 6.835 keping. Itu berkat ada tambahan hamil satu pemilu kemarin ditambah oleh Kadis Provinsi sekitar 3.000 keping belangkau KTP. Di pemilu Kada, November nanti, sekitar tinggal 27 kalau ada salah ya, itu kami sudah menyiapkan semua anak-anak kita yang menjadi pemilih pemula yang umurnya sudah naik ke 17, batas nanti di pemilu, mereka 17 tahun harus memiliki EKTP untuk digunakan untuk pilkada nanti. Sementara itu, mendekati pemilihan kepala daerah yang akan dikelar pada November 2020 mendatang. Disduk Capil akan kembali mengusulkan 10.000 keping belangkau EKTP karena diperkirakan akan ada penambahan pemilih pemula yang akan memasuki usia 17 tahun. Selamat Riyadi, Cik TV, melaporkan.